Liga penting di kompetisi Liga Yunani akan dilakoni oleh Asteras Tripolis saat mereka berhadapan dengan Olimpia Kostim. Ini nyaris bermain di Liga Champions, andai tak kalah bersaing dengan Maka Wihaifa saat bebak kualifikasi lalu. Asteras Tripolis memulai kompetisi musim ini dengan catatan baru meraih 1 poin setelah mereka berhasil menahan imbang Volos 3-3. Saat itu sebenarnya Asteras Tripolis nyaris kalah. Beruntung mental bertanding mereka bagus dan sanggup melakukan comeback. Tetapi ada banyak pembendahan yang harus segera dilakukan terutama pada barisan penyerang mereka yang telat panas. Ini menuntut Asteras Tripolis nampak akan mencoba untuk melakukan sebuah rotasi di pertandingan selanjutnya saat mereka berhadapan dengan Olimpia Kostim. Di kelas main sekarang ini, Asteras Tripolis berada di peringkat ke-7, sementara itu Olimpia Kostim berada di peringkat ke-4. Namun dalam urusan gol, Asteras Tripolis lebih diunggulkan atas Olimpia Kostim. Olimpia Kostim sendiri baru mampu menciptakan 2 gol, namun sisi lainnya mereka belum kebobolan. Sementara itu, Asteras Tripolis sudah mencetak 3 gol, namun harus kebobolan 7-3 gol. Tetapi dari segi performa, memang Olimpia Kostim jauh lebih baik karena mereka sudah mendapatkan kemenangan pertamanya musim ini. Di pertandingan ini, harapannya adalah Bagus Kavi bisa turut ikut bermain, dan kalau bisa dia harus mencetak gol perdana-nya di sana. Sebab dengan mencetak gol, akan membuat kepercayaan pelatih pada Bagus Kavi akan semakin besar. Apalagi di Asteras Tripolis ini merupakan tim yang berkompetisi di kasta tertinggi. Maka dengan mendapatkan kepercayaan dari pelatih akan membuat Bagus Kavi semakin banyak sempatan besar untuk terus bermain, dan menjadi bagian terpenting di timnya. Ini juga bisa membayar kegagalan dia beberapa waktu lalu saat berasalegam Yung Yutre yang sulit mendapatkan menit bermain. Peta persaingan posisi Sreker juga di Asteras Tripolis tergolong cukup ketat. Maka dari itu setiap ada kesempatan untuk bermain maka Bagus Kavi harus bisa memaksimalkannya. Bagus Kavi memang punya kemampuan dalam melakukan perpindahan posisi juga, seperti sebagai seorang penyerang tengah atau penyerang sayap. Akan tetapi, posisi idealnya memang ada pada Sreker tengah. Mengingat pada saat itu, Yung Yutre, lalu dia berhasil mencetak 2 gol dari perannya sebagai Sreker tengah. Namun ketika sempat juga dicoba di posisi penyerang sayap, memang kurang optimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.